Intro Halo sahabat K-Lite, kita sua kembali dalam BELBIS hari ini Dan seperti biasa, BELBIS hasil kerjasama K-Lite FM bersama Rabis Benia Juman Bandung Malam hari ini kita akan melupas satu topik yang sangat menarik Dan kita juga kedatangan kamu istimewa Topik apa dan siapakah dia? Nanti pamer yang akan memperkenalkan untuk anda semua sahabat K-Lite Selamat malam, BELBIS Selamat malam, Kak Kujang Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, kalau untuk BELBIS tentu kita semangat Karena mau membentuk belajar ya, kan ya? Nah malam ini luar biasa belajar Baik, Kak Kujang selanjut ya Baik, sahabat-sahabat BELBIS Sudah sembunyi ketemu Dan sekarang tanggal 9 bulan Ada sebuah tema yang menarik ya Karena tema ini sedang dikerjakan oleh teman-teman Kementerian 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 Dan nangis berkita dari Kementerian KM Jadi Ibu Dili Malam, Bu Malam, Bapak Terima kasih, Bu, sudah hadir ya, Bu Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu Ibu, ini kan kita lagi ada program ya Itu sedangkan namanya Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Keputagur Grandin Atau Universitas di Jawa Barat Karena mereka, Universitas itu Mempunyai kurikulum tentang kewirausaan Jadi dari kampus dari sini, sahabat Sudah punya komitmen Siapa saja kampus itu, ada 7 kemas raya ya? Yang pertama apa, Bu? Pertama, Universitas Pajajar Kedua Universitas Widya Tama, ketiga Universitas Sanggabwana, keempat IKOPIN, kelima Universitas Telkom, keenam Politeknik LP3 di Bandung, ketujuh Politeknik Negeri Bandung. Polban, jadi ada tujuh sahabat-sahabat, jadi disini peserta dari teman ini, di awalnya di awalnya 150 orang, lalu apa aja sih kegiatannya? Pada tanggal 6 Maret, kami telah memulai kegiatan ini dengan Pemasyarakatan Kelihurusahaan, sosialisasi, kami mengundang 120 orang mahasiswa dari tujuh kampus tadi ya Pak ya, Nah, dilanjutkan mereka terseleksi menjadi 80 orang, dari 80 orang ini sampai hari ini, sampai besok ya, mulai tanggal 8 Maret sampai besok, kami berikan pelatihan vokasional bagi kelompok strategis. Basisnya sebenarnya e-commerce, kami kenalkan e-commerce, harapan kami, mereka yang tadinya menjalankan bisnisnya secara tradisional atau konvensional, Mereka bisa mengaplikasikannya secara online, mengenalkan produk-produknya secara online dengan pasar yang tidak terbatas ya, kita angkat, harapan kami Pak, Kita angkat dari local wisdom ya, local wisdom, kita dorong supaya mempunyai nilai tambah lah dengan aktivitas mereka. Oke, sama-sama, jadi konsepnya itu bagaimana, para mahasiswa itu, yang dibisnis, ini dimu-lalu, ya, sama-sama, itu e-commerce, cuman e-commerce itu kan sebagai bagaimana sih, how-nya, doi daripada mahasiswa untuk menggunakan produknya kepada dosenya, tapi disitu ada juga makin yang lain, ada makin yang keuangan, ada juga voucher name yang nanti dibeli dikembangannya, karena membentuk dosenya, karena model-model itu disatukan dalam dosenya. Nah, nanti bu, setelah dari dosenya, mereka akan disleksi, menjadi dua puluh orang yang akan menerima bantuan pemerintah Wirausaha Mural, dengan mendapatkan bantuan dana tadi, sebesar rangnya sih, sepuluh sampai tiga puluh juta. Mudah-mudahan dapat tiga puluh juta semua ya, bu. Artinya itu dipakai untuk pengobatan besar, kan biasanya ini bu, selesai juga, tapi kalau ini gimana bu? Ya, dari sini, setelah ketemu pemenang, kami akan lanjutkan dengan pendampingan. Berapa lama itu? Pendampingan selama 6 bulan. 6 bulan. Sakit. Baik, sahabat-sahabat, kalau begitu tidak kemanyakan bahwa, sebenarnya pemerintah itu yang saat ini, kalau ditanggungkan salah kementerian, dalam memiliki program untuk penambahan, diberikan salah satu. Mereka sepuluh sekali bahwa, tidak bisa itu yang penting, karena menjauh tutup kesempatan mereka. Salah itu program mereka, dengan jurusan nasional, dengan mengambil tema, telah dilakukan masalah, atau bisa berdiri. Kalau kita lakukan sebuah peluang, untuk membuat anak-anak muda, untuk selama sesuai, diperlaksinilah. Sejatinya, selama sesuai, harus bisa berlaki. Baiknya, kapasitasnya, maupun KDNS, kasih tinggalkan baik-baik, ikutan kepeda, sehingga, tulang-tulang dari komentar ini. Terima kasih ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehingga, kami akan melihat, maksudnya, kami akan berhenti dengan masalah yang suksesnya. Nah, mungkin itu saja, Kang Tujang. Ya, menarik. Apa yang disampaikan, Pak Menarik juga, Ibu Dwi, dari Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengat, pada Belfis saat ini. Kita akan sejauh kembali, di Belfis mendatang, sahabat yang lain. Terima kasih, Bu.